Selamat sore dari kota Warsawa di Polandia Posisi sekarang sih, sekarang ini saya berada di kota tua Warsawa Jadi, Anda bisa melihat ada begitu banyak bangunan yang aneh-aneh Bangunan yang ungo gitu Dan, ya, ini adalah situasana di kota tuanya Kadang kalau masuk ke kota-kota ini, bingung begitu ya Mau ke kiri atau ke kanan gitu Kira-kira juga kebingungan yang sama juga melanda lulusan SMA Ketika mereka mau kekuliah, mau kuliah di mana Mungkin di Antenai sudah bisa menebak topiknya apa Tapi saya mau mengutip pernyataan Plato Yang mengatakan bahwa keputusan yang baik Keputusan yang baik itu dibuat berdasarkan pengetahuan dan bukan angka Bukannya, mungkin Plato tidak pecah statistik gitu ya Tapi, pengetahuan dan wawasan ini menolong seseorang punya data Untuk bisa mengambil keputusan yang baik Dan itu, menurut saya, punya hubungannya ya Dengan masalah memilih mana yang akan diambil nanti Dalam memilih jurusan, biasanya gitu ya Orang itu tanya, bakat minatnya apa gitu Jadi sepertinya, bakat minatnya menjadi bagian penting gitu ya Ketika orang itu akan memilih jurusannya apa Menurut saya, bakat itu bawaannya Jadi sesuatu yang dibawa dari lahir Kemampuannya, hal-hal apa yang dibawa dari lahir Itu bakatnya Minat itu mengarah kepada urusan ketertarikan Jadi, tertarik pada bidang apa Atau ingin menekuni bidang apa Nah, itu ada minatnya Dan, ketika orang itu Kemudian punya bakat banyak Punya minat banyak Begitu Orang mengatakan bahwa Wah, dia beruntung Karena bakat dan minatnya banyak Kadang-kadang Tidak juga Kenapa? Karena justru ketika dia itu punya bakat dan minat banyak Maka sebenarnya Dia itu mungkin akan mengalami kebingungan gitu ya Bakat dan minat yang akan diakomodasi Terutama kalau tidak memiliki skala prioritas Sehingga pada waktu Bicara mengenai bakat minat ini Dia mengatakan Aku tidak bisa milih karena bakat minat Jadi, ya mungkin beruntunglah Buat sahabat SDP yang Bakat minatnya tidak banyak Sehingga pilihannya terbatas Mungkin dengan pilihan yang terbatas ini Anda justru bisa lebih milih dengan lebih enak Dibandingkan Kalau Bakat minatnya banyak Nah, itu pendapat saya gitu ya Mungkin ada yang berpendapat lain Silahkan Tidak ada masalah buat saya Tetapi Saya melihat bahwa dalam banyak hal Orang yang punya pilihan yang banyak Biasanya Justru bingung Akan pilih yang mana Dan menurut saya Itu yang kita mesti pikirkan Orang yang punya bakat Kita bisa bilang sebagai Sudah punya modal Artinya Dia itu tidak mulai dari nol Tidak Benar-benar apa ya Membangun dari bawah Tapi sudah Sudah maju beberapa langkah ke depan Ini menjadi bagian yang menarik Sehingga ketika kita bicara tentang Mereka yang punya bakat banyak Atau mereka yang punya bakat Maka sebenarnya Ketika mereka ini akan menekuni sesuatu Mereka ini sudah Sudah memulai langkahnya Mendahului Mendahului teman-temannya ketika mereka belajar sesuatu Oleh karena itu Biasanya mereka yang punya bakat ini Cenderung bisa Mempelajari dengan lebih cepat Ini keuntungannya mereka Tapi ketika sudah milih bidangnya ya Kalau belum milih bidangnya ya sama saja Maksudnya Orang yang sudah punya bakat Kemudian dia milih bidangnya sesuai dengan apa yang dia mau kembangkan Maka dia itu punya keuntungan Karena dia akan bisa mempelajari dengan lebih cepat Waktunya lebih efisien Belajarnya juga lebih efisien Itu yang dia akan alami Kalau bicara mengenai minat Minat ini Berbicara tentang motivasi Jadi ketika orang itu punya minat bidang tertentu Maka seharusnya Dia itu punya motivasi yang lebih kuat Yang bisa mendorong dia Memberikan dia semangat Untuk bisa belajar dengan lebih baik lagi Motivasi ini penting menurut saya Karena ketika orang itu belajar Pasti mengalami kesukaan dan tantangan Dan ketika tantangan itu hadir Maka motivasi ini menjadi bagian yang akan motivator pendorong Buat mereka untuk tidak mudah menyerah Untuk bisa tetap berjuang Tetap berdiri Tidak mudah menyerah Tidak meninggalkan apa yang sudah dimulai Jadi Buat saya Kalau kita bicara minat Maka itu lebih ke arah motivasi Oleh karena itu penting Penting buat setiap orang yang mau belajar apapun Mesti dilihat Apakah ada minatnya atau tidak Kalau tidak ada minatnya Jangan diambil Itu tidak akan mungkin Anda motivasi Untuk belajar Untuk menghadapi tantangan yang mungkin Situasi salah jurusan yang pernah diamati Atau pernah diperhatikan dari keluarga Teman dekat Pacarnya mungkin Membuat banyak Situasi sama ini Trauma Jadi Belum mengalami sendiri Tapi mengalami apa yang dilihat Melihat apa yang dilihat orang lain Dia itu trauma Dan tidak ingin terjebak pada posisi yang sama Sehingga Ada Ada banyak Pertanyaan yang muncul Seperti ini Saya bakatnya ini Minatnya ini Contohnya dimana Atau Saya itu Tertanya dengan bidang ini Enaknya kuliah di Ini atau dimana Bidangnya Pilih bidang A Atau bidang B Kira-kira demikian Dan Orang yang salah jurusan itu Punya pergumulan cukup berat Karena mereka itu Mesti Membangun motivasi Mereka ini Mesti Apa ya Ya memikirkan Begitu Dia sudah dikeluarkan Dia Mau lanjut Terus Kalau lanjut Tidak niat Karena merasa setelah jurusan Kalau tidak lanjut Bagaimana mau melanjut Kalau tidak punya motivasi Begitu Hal ini menimbulkan situasi yang Apa ya Kecepit begitu Dan membuat orang itu Merasa Sebaiknya aku Tidak salah jurusan Dan ini yang Coba dihindari Maka ada cukup banyak Pertanyaan yang ada Di pora Bagaimana Memilih jurusan yang tepat Bagaimana Menetapkan pilihan Dengan baik Kadang Pilih Prodi A Di kampus X Atau Prodi B Di kampus Y Akhirnya kayak begitu Kadang prodi juga tidak sama Ini Seru juga Tapi Saya melihat bahwa Ini merupakan Salah satu Apa ya Bentuk kekhawatiran Supaya tidak selalu Usah lagi Ini adalah Sungai yang sama Yang Ketika saya naik Ada tidak ya Ada naiknya Ketika saya membuat Satu video Apa saya lupa Sungai-sungai sama Sungai Vistula Yang juga Membelah Kota Warsawa Menjadi Dua bagian Salah satu Ketika Kita bicara Mengenai Minat Kalau Ada orang Yang sudah punya Sudah tahu Minatnya apa Itu sudah Lebih baik Daripada Mereka yang Belum tahu Minatnya apa Maksud saya Ada orang Yang mengatakan Begini Ya Nanti Saya mengelir Aja deh Tergantung Arah angin Itu kemana Mungkin Kalau Trendnya Ke arah seni Ya ikutlah ke arah seni Kalau trendnya Ke arah Bisnis Ikutlah ke arah bisnis Buat saya Sama sih Sebenarnya Kalau Anda punya Minat tertentu Maka minat ini Akan menolong Anda Belajar dengan lebih baik Belajar dengan lebih cepat Belajar dengan lebih efisien Saya tidak mengatakan Bahwa Kalau minat itu Tidak ada Maka Eh sorry Itu bakat tadi ya Minat itu terkait dengan motivasi Kalau Anda punya motivasi Punya minat Ada motivasinya Maka setidaknya Menolong Anda Ketika belajar Itu Punya semangat Tersendiri Ketika menghadapi kesulitan Dengan berpikir bahwa Saya punya minat disini Saya mau selesaikan Saya mesti Kuasai Saya mesti Menyelesaikan apa yang sudah saya mulai Dan seterusnya Ini menjadi satu hal yang cukup Penting Supaya kita ini belajar Selalu belajar Untuk menyelesaikan Apa yang sudah kita mulai Tadi Ketika kita bicara mengenai bakat dan minat Maka sebenarnya Kita itu bicara mengenai peluang yang bisa dimanfaatkan Jadi Ketika saya mengatakan bahwa bakat dan minat ini merupakan modal yang penting Dan ketika sudah ada bakat minatnya Maka kita bisa mengeksplorasi peluang apa yang kita bisa manfaatkan dari situ Misalnya peluang kerja apa yang terbuka Sekarang ini dengan zaman yang makin maju ini ada peluang kerja yang baru yang belum ada 20-30 tahun yang lalu Waktu belum ada internet Tidak ada orang kerja jadi youtuber Ya bagaimana bisa jadi youtuber Oh misalnya belum ada Kemudian Dari perkataan ini Kita bisa melihat Kesempatan apa yang tersedia untuk berkembang Kemudian Kesempatan apa yang tersedia Ya supaya kita ini punya peluang untuk mengaktualisasikan dirinya Dan kalau semuanya diilang dari satu Ini besarnya adalah kita bicara prospek masa depan Jadi pada waktu kita bicara bakat dan minat Maka sebenarnya kita itu mencoba untuk memprospek masa depan itu berdasarkan keadaan kita Tentu saja cukup menarik kalau Anda punya teman yang bisa jadi diskusi Menurut saya sih Kalau Anda punya guru BP, guru BK yang apa ya Kekinian begitu Anda bisa mengajak beliau-beliau ini berbicara Karena saya yakin beliau-beliau ini pasti punya sesuatu yang bermanfaat Yang Anda bisa pakai untuk memutuskan Bukan mereka yang memutuskan ya Tapi Anda bisa berbicara dengan mereka Dan menolong Anda untuk memutuskan apa yang akan diambil di masa yang akan datang Kadang kita harus melihat Bidang apa sih yang bersinggungan dengan bakat dan minat kita Karena memang secara umum Kalau kita mencari bidang yang benar-benar pas gitu ya Dengan bakat dan minat Sampai Anda menikah punya cucu gitu ya Tidak akan kuliah-kuliah Kenapa? Karena tidak akan ketemu gitu Cari saja bidang yang paling bersinggungan Kalau di dalam bahasa matematika Yang irisannya itu paling banyak Paling besar Nah itu bisa menjadi sebuah kandidat Untuk bidang yang ditekuni Yang Kira-kira gitu ya Mungkin gitu ya Paling pas Buat Anda Apakah Bagaimana kalau bakat dan minat itu tidak sejalan gitu Kadang-kadang tidak apa-apa sih gitu ya Kadang-kadang tidak apa-apa Lebih dominan mana? Antara bakat dan minat Ketika Kebutuhannya lebih ke arah motivasi Maka berarti minat akan didahurukan Ketika Konsep dasar yang dipelajari menjadi bagian yang penting Maka bakat menjadi bagian yang menjualitaskan Sehingga Dengan cara seperti ini Kita bisa Bisa Menggunakan gitu ya Resource Sebuah-sebuah yang kita miliki ini Untuk memilih Bidang apa yang akan kita ketuk-ketuni Jika Aditya bakat dan minatnya itu Ternyata tidak cocok Atau Tidak Tidak Bersinggungan sama sekali Mungkin ada di antara Anda S.B. yang terus Bertanya Lah Itu yang bicara itu bagaimana ceritanya? Oke Saya akan ceritakan pengalaman saya Saya berani mengatakan Bahwa Saya punya bakat di bidang musik Saya belajar bermain harmonika Di usia 8 tahun Saat itu Tapi saya yang ngajari Saya menemukan harmonika Berapa ya Sekitar Mungkin 10 cm lebarnya Kemudian saya tiup Dan saya merasa mendapatkan Nada-nada yang Saya tahu Tetapi Saya tidak menemukan nada yang lain Nah Terus dari situ Saya mulai belajar menggunakan harmonika Masa saya masukkan harmonikanya itu 80 cm lebarnya Kemudian setelah saya bisa menguasai Badan harmonika Saya mendapatkan hadiah ulang tahun Harmonika yang panjangnya Sekitar 12-15 cm Sekitar 2,5 atau 3 oktah Waktu itu Bahkan Akhirnya saya pun mendapatkan harmonika Yang bisa dimainkan Nada kromatisnya Cukup menarik Karena gara-gara harmonika ini Saya sempat dimarai guru musik di sekolah Ketika pelajaran musik di sekolah Kami diuntungkan bahwa alat musik Satu kelas Bawanya Rekorder Surin Rekorder Hanya saya yang bawa harmonika Dimarai guru Yang mengatakan bahwa Kenapa saya bawa harmonika Alat musik yang tidak bisa dimainkan Ada kromatisnya Saya mengatakan Loh bisa ini pak Dimainkan kromatisnya Bapak tidak percaya Ayo saya mainkan Akhirnya Beliau Ya Masih maafak tak Bawanya Begitu Kemudian di umur 10 tahun Saya belajar Bermain gitar Waktu itu Diajari oleh Guru selam minggu Di beja saya Sama kurang lebih 6 sampai 8 bulan Kemudian Saya rutin Bermain gitar terus Hingga saat ini Melalui pelajaran musik di sekolah Saya Bisa Membaca Not angka Not balok Jadi kalau diberikan Lagu Ada notenya Saya tidak bisa nyanyi lagunya Tapi kalau ada notenya Saya bisa Baca dan saya bisa Menyanyi Kemudian di usia Sekitar 40 tahun Saya belajar Bermain gitar Dan bermain Sasando Buat Saya sudah saya Tidak ngomongin Sasando Sasando adalah Alat musik Tradisional khas Dari Pulau Rote Dan Cara memenang Seperti bermain harpa Saya juga Menyukai Saya menyukai Desain grafis Pernah belajar Menggambar Manga Walaupun Berhenti Gara-gara Tidak bisa Menggambar Badan-badannya Bagaimana begitu Kemudian Desain grafis Saya belajar Menggambar Menggunakan Color Draw Dan Instinct Belajar Membuat Desain Belajar Membuat Logo Dan sebagainya Bagaimana Demikian Kemudian Saya itu Punya Minat Di bidang IPA Khusus Di bidang Penelitian Dan teknologi Jadi Berbakatnya Di seni Begitu Kemudian Minatnya itu Di bidang teknologi Jujur Saya menyukai Fisika Finia Matematika Saya menyukai Saya Melihat bahwa Ini bidang Kok menarik Karena begitu Terus Ketika Saya kuliah Saya memutuskan Masuk Di Jujuran Teknik Elektro Duer Tidak Nyambung Blast Sukanya Tentang Penelitian Dan teknologi Berbakat Di bidang Seni Tapi Kuliah Di bidang Elektro Terus Bagaimana Ceritanya Saat ini Saya bekerja Sebagai Akademisi Yang Berada di Kampus Jadi Lebih Banyak Ke arah Penelitian Eh Nyambung Dikit Dengan Dengan Minatnya Di bidang Penelitian Penelitian Saya berhubungan Dengan Biometrica Engineering Teknik Biomedis Terempet Juga Ada Teknologinya Terus Dibawa Kemana Seninya Dalam Video Sebagai Akademisi Saya Mesti Melakukan Publikasi Inia Dan Dalam Publikasi Inia Ini Ada Beberapa Desain Grafis Yang Saya Gambar Sendiri Karena Memang Saya Belajar Untuk Itu Walaupun Tidak Sebagus Desain Profesional Tetapi Cukuplah Untuk Untuk Level Publikasi Yang Apa Ya Tidak Tinggi Amat Dan Kalau Bicara Mengenai Hal Ini Saya Jadi Teringat Bahwa Ketika Dulu Saya Belajar Menggambar Menggunakan Probe Inkscape Itu Ternyata Ada Gunanya Walaupun Gunanya Itu Baru Bisa Saya Laskan Sekian Plutan Kemudian Terus Sisi Musiknya Dijadikan Apa Sisi Musiknya Itu Saya Jadikan Selingan Ketika Saya Istilahat Saya Menikmati Kerja Dari Rumah Menerima Data Dari Teman Teman Mengukur Di Rumah Sakit Saya Terima Data Saya Mengolah Datanya Di Rumah Saya Menikmati Itu Saya Tidak Tidak Stres Dengan Situasi Kerja Di Rumah Artinya Tidak Ada Orang Yang Kerja Di Rumah Terus Tidak Membedakan Begitu Ini Antara Pekerjaan Dan Hidup Pribadi Saya Bisa Justru Ketika Di Rumah Itu Seketika Saya Sukuk Tidak Punya Ide Mesti Diolah Ngapain Begitu Saya Bisa Stop Sebentar Main Musik Dan Ini Menjadi Sesuatu Yang Menurut Saya Kok Akhirnya Bidang Semuanya Jadi Tip Jari Saya Carilah Bidang Yang Bersinjukan Dan Memaksimalkan Bakat Dan Anda Ketika Bakatnya Berlawanan Tidak Nyambung Begitu Mungkin Di masa Yang Datang Anda Bisa Menyambungkannya Kemudian Carilah Bidang Yang Bersinjukan Paling Banyak Mungkin Bidang Cocok Buat Anda Carilah Yang Yang Paling Besar Sehingga Anda Bisa Memaksimalkan Bakat Dan Minat Anda Di Bidang Yang Anda Pilih Tadi Mungkin Puli Invest Faktu Untuk Duduk Diam Sebentar Untuk Mikir Merenung Kira-kira Apa Yang Akan Dikerjakan Tetapi Itu Yang Saya Kerjakan Dan Itu Yang Sekarang Ini Saya Jalami Semoga Bermanfaat Semoga Bisa Menginspirasi Semoga Bisa Menolong Sahabat ECT Yang Sedang Bingung Memilih Bidang Apa Yang Ditekuni Berdasarkan Bakat Dan Minat Sampai Simpan